RKUHP Oke jadi RKUHP yang ini kita tahu kan udah banyak masalah banget nih Jadi dari pasal-pasal yang ada misalnya ada soal tindak pidana pelanggaran HAM gitu Itu aja udah gak jelas gitu Padahal kalau misalnya pelanggaran HAM itu apalagi pelanggaran HAM berat Dia seharusnya diatur di dalam undang-undang terpisah sendiri gitu Karena kan karakteristiknya yang terstruktur dan sistematis Dan juga seharusnya HAM-HAM yang masa lalu juga bisa diadili Itu masuknya ke undang-undang yang sendiri gitu harusnya Itu salah satu contohnya Banyak pasal-pasal disitu yang seharusnya itu gak ada gitu Dan tentunya juga dengan minimnya partisipasi publik terlepas dari aliansi itu memang juga diundang gitu Ke pertemuan dengan Kemenkumham waktu itu kita ketemu perumusnya Tapi ujung-ujungnya itu hanya untuk mengatakan bahwa yang penting kita udah mengundang gitu Tapi sebetulnya tidak terjadi komunikasi gitu Jadi gak ada celah dimana kita tuh memang bisa merumuskan bareng-bareng gitu ya RKUHP yang memang cocok gitu dengan Indonesia dan juga Indonesia saat ini terutama Jadi misalnya lagi gitu contoh lain yang ada pasal tentang penghinaan lembaga negara gitu Yang diperhalus jadi penyerangan harkat dan martabat terhadap presiden dan lembaga negara gitu Itu kan jadi membuahkan pertanyaan gitu Jadi tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga gitu Sama ahli hukum konstitusi yaitu Mbak B. Fitrius Usanti Dia mengatakan bahwa sebetulnya pasal tersebut lahir ketika ada revolusi Bolshevik Yang mana akhirnya kerajaan-kerajaan itu takut bahwa itu terjadi dengan mereka juga gitu Jadi itu sebetulnya asal dari pasal ini gitu Yang kalau misalnya memang kita mau dekolonisasi gitu ya Harusnya pasal ini gak ada karena itu warisan dari kerajaan masa lalu gitu Dan yang institusi ini gitu ya misalnya Itu kan juga bisa menyerang kayak mahasiswa Terus masyarakat sipil juga Saya sebagai peneliti yang memang meneliti institusi seperti TNI dan Polri Yang memang banyak banget gitu masalahnya Masa ketika kita yang namanya penyerangan harkat dan martabat ini kan ambigu banget gitu Kalau misalnya kita mengeluarkan sebuah penelitian yang mengatakan Institusi A korup atau institusi B Apa namanya banyak salahnya gitu Atau menggunakan gunang seenaknya gitu Itu berarti bisa terjerat dong Padahal itu kan berdasarkan fakta Jadi hal-hal yang kayak gini yang pada ketika implementasinya gitu di lapangan itu bisa berbahaya Terhadap masyarakat dan itulah kenapa RKUHP yang sekarang harus ditolak Jadi maka dari itu gerakan penolakan RKUHP ini dikasih nama atau dikasih tagal itu semua bisa kena ya Karena bisa menyerang siapapun bagi itu peneliti, akademisi, bahkan mahasiswa dan seterusnya gitu ya Sekarang kita sudah tahu nih kenapa kita harus menolak dan membatalkan RKUHP Mungkin yang kedua adalah bagaimana sih caranya kita melakukan penolakan atau bagaimana agar RKUHP ini dibatalkan Jadi tadi mungkin kita sempat membahas sedikit gitu ya 2019 gitu Waktu reformasi dikorupsi Teman-teman turun ke jalan Bukan teman-teman mahasiswa aja ya Cuma masyarakat sipil juga gitu Karena bener-bener semua bisa kena gitu Ketika turun ke jalan ternyata akhirnya betul gitu ditunda ya bukan dibatalkan saat itu gitu Tapi selama itu ada gitu penelitian-penelitian juga alternative policy dan lain-lain itu selalu terus diberdatangan gitu ya Maksudnya kayak dari aliansi itu banyak tuh aliansi kalahapi itu banyak banget Apa namanya kayak papers lah gitu Kayak kertas posisi riset dan lain-lain yang memang menjabarkan gitu Sebetulnya permasalahannya itu dimana aja Jadi tentunya dengan bergerak terus gitu bersuara terus dan semua cara yang kita bisa lakukan kita lakukan Itu sih mungkin emang gak ada formula A tambah B Apa satu tambah satu sama dengan dua gitu Tapi kalau misalnya memang itu cara yang sebelumnya terbukti efektif Kita memang bisa replikasi lagi gitu Mau itu cara litigasi maupun non-litigasi itu keduanya harus ditempuh gitu ya Iya betul Dan ya memang kadang ini ya ada apatisme sedikit gitu Ngerasa kok kayak gak didengerin gak apa gitu Tapi daripada kita udah tahu apa namanya kayak ngerasa yaudah udah tahu gak didengerin gitu Ngapain kita bergerak tapi padahal ketika waktu 2019 kemarin gitu ya Itu kan sampai detik ini draftnya belum dibuka ya Katanya kan ada perubahan gitu Itu kan perubahan pasti atas dasar yang gerakan sebelumnya gitu Masukan-masukannya mungkin ya akhirnya di Di apa ya Jadi jadinya draft yang pertama tuh di kotak-katik Ya semoga kita gak tahu juga ya mungkin Aku kecepatan ngomong juga karena sampai sekarang kita belum tahu isinya apa Cuma ya itu salah satu bukti gimana apa namanya gerakan sipil itu memang bisa menjadi catalyst yang baik gitu untuk masyarakat dan negara Oke tadi kan kita udah tahu bahwa koalisi sudah melakukan kerja penolakan atau sudah melakukan protes terhadap RKMHP ini sejak 2019 gitu Nah kemudian beberapa jalan ditempuh sampai sekarang Nah andai kata semisal di tahun ini 2022 entah di Juli atau di Agustus itu RKMHP disahkan Nah andai kata RKMHP disahkan kita harus ngapain juga Itu kan misalnya ada jalur melalui MK itu kan sebetulnya sesuatu yang sudah dikatakan juga ya sama Wemen Kumham Kalau yang salah dia mengatakan kalau gak suka yaudah ke MK aja gitu Ya mungkin itu salah satu caranya gitu Walaupun apa ya kayaknya ya MKnya aja komposisinya kayak gitu gitu sekarang Cuma itu salah satu contoh yang mungkin bisa ditempuh gitu Dan tentunya terus menerus kita harus tetap menyuarakan walaupun ini udah digongkan gitu ya Kebetulan aku latar belakangnya bukan hukum gitu Cuma setahu aku memang hukum itu kan diperbarui terus sesuai dengan zaman gitu Jadi terus menyuarakan pasal-pasal yang bermasalah ini gitu yang by the way lebih dari 14 kan Kayaknya tuh negara atau pemerintah gitu ya memang ingin mengilustrasikan bahwa ada 14 pasal yang jadi core gitu kan Padahal misalnya pasal yang apa namanya yang soal penghinaan lembaga negara tadi gitu Atau misalnya pasal yang tentang HAM apa namanya pelanggaran HAM tadi Itu sebetulnya tidak masuk gitu di matrix yang 14 itu gitu Jadi jangan terfokus apa yang mereka pengen kita fokus disitu doang Cuma benar-benar kayak kita emang harus melihat keseluruhannya gitu Jadi memang kita harus demand saat ini gitu ya Untuk draftnya dibuka supaya kita memang benar-benar bisa menyasar apa saja gitu yang bermasalah Oke ini mungkin terakhir boleh dijawab boleh enggak Andai kata ada satu rasa keputusan-keputusan di warga gitu Kemudian wacana seperti sipil disobedience itu mencuat kembali kembakangan sipil Dan itu yang ditempuh oleh warga untuk membatalkan atau melakukan Oke ini kalau menurut Anda Bistika gimana? Menurut aku ya itu gimana ya itu bukti bahwa ya memang udah resah gitu Dan harusnya negara melihat ya ini warga-warga Anda sudah resah gitu Dan tentunya pada akhirnya ini akan menjadi catatan buruk ya untuk Indonesia gitu Kita di dunia gitu indeks demokrasi semakin menurun-menurun-menurun tiap tahun Dan tentu ini akan nantinya harus jadi atensi gitu harus jadi perhatian Ini bukan sesuatu bukan suatu hal yang bisa dianggap sepele gitu Jadi ketika ya civil disobedience itu bukan tanpa alasan gitu Itu yang saya rasa kadang pemerintah suka melihatnya ya pasti ada penolakan lah dari sipil Cuma nggak gitu, sipil nggak akan menolak kalau nggak ada alasannya Apalagi ini yang menolak itu bukan orang-orang sembarangan loh Tapi juga lembaga-lembaga yang sudah lama berkutat di bidang hukum, ham, dan demokrasi gitu Jadi bukan orang random yang tiba-tiba saya pengen keren cari muka dan pengen tampil aja Enggak gitu, jadi harus dilihat benar-benar bahwa ya masyarakat sipil tuh kesah gitu Karena kembali lagi ke tagar ya semua bisa kena Oke, baik teman-teman itu bincang-bincang kontestasi pertama bersama ke Agustika di Sukhata Soal RKUHP dan penolakannya Sekarang kita sudah tahu kenapa RKUHP itu harus ditolak dan dibatalkan Dan juga jalan apa yang harus kita tunggu apa yang kita lakukan untuk melakukan penolakan dan pembatalan terhadap RKUHP Karena semua bisa kena Baik, terima kasih